Mohon benar itu terjadi pada anaknya daripada Pak Y. Pandi, yaitu Inatius. Dan beliau menceritakan bahwa pada waktu hari Minggu, tanggal 23, kurang lebih jam 10 pagi, beliau dihubungi oleh Mabes Pori dengan mengatakan bahwa anaknya sakit keras. Begitu ya, Inatius ini sakit keras, dan harus bapak ibunya harus ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu dia mau ke Jakarta, bahwa ada beberapa polisi yang sudah mempersiapkan, memfasilitasi untuk berangkat ke Jakarta. Dan beliau berkikir bahwa selama ini anaknya tidak sakit. Bahkan hari Jumat itu, Inisius ini berikan Inisius ada berkomunikasi dengan orang tuanya karena mamanya ada ulang tahun. Dan tidak berpikir bahwa ada kejadian anaknya ini adalah sakit keras. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan, anak saya tidak mungkin sakit keras karena baru berkomunikasi. Kenapa dari Mabes Pori mengatakan bahwa anaknya sakit keras itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu ada telepon juga dari salah satu, apa namanya, toko masyarakat di Melawi, menelpon kepada orang tua Pak Yadi ini ya, Pak Yadi. Dan dijawab oleh Mabes Pori, karena mereka yang pegang HP-nya waktu itu, dia katakan bahwa si Blitka Inisius ini adalah kecelakaan. Jadi, kenapa mereka mengatakan begitu? Kenapa tidak harus kasih tahu aja bahwa anaknya ini meninggal tertembak atau ditembak? Begitu ya. Oleh sebab itu, kalau memang dibilang sakit keras, di rumah sakit mana dirawat? Pastikan ada rekam jejaknya, sakit apa? Obatnya apa? Tidak mungkin orang sekonyong-konyongnya masuk rumah sakit tanpa adanya pengantar, begitu. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa tidak kasih tahu aja? Jujur, begitu. Terbuka saja. Nah, ini ada apa? Begitu. Terbuka saja.